Dan pemirsa kita sekarang coba untuk melihat suasana lalu lintas di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Ya ini memang berbeda dengan situasi yang tadi kita sempat lihat di Monas, Ancol, kemudian juga beberapa kota di Indonesia. Memang sangat lengang karena kita tahu mungkin sudah terpusat begitu ya warga. Di kawasan-kawasan tertentu, mungkin ini terpusatnya di Jakarta Utara ya. Betul, ini kalau kita lihat suasana jalan juga sangat lengang sehingga mungkin Anda yang ingin berpergian ke dua arah juga cukup lengang begitu Anda bisa berpergian sekarang. Baik dari Semanggi menuju Cawang ataupun arah sebaliknya ya. Ini sangat berbeda sekali kontras dengan suasana sewaktu menjelang Natal ya. Kita lihat di sepanjang jalan tol dalam kota ini antrian panjang namun untuk malam ini justru mungkin yang diprediksi orang-orang Jakarta akan macet total justru ini terlihat lancar ya seperti biasa saja. Dan mungkin saja kemacetan kala itu terjadi karena memang waktu itu adalah puncak arus mudik mungkin ya. Sekarang mungkin orang yang mudik sudah di sana, sudah liburan begitu ya tahun baru juga sama dengan Natal. Dan ini juga cuacanya cukup cerah Cakri, jadi buat pemirsa Berita 1 dan juga warga Jakarta yang ingin merayakan pergantian tahun outdoor, ini sangat kondusif. Betul sekali, bisa merayakannya mungkin tidak sempat karena sedikit lagi kita akan menghitung mundur menuju pukul 00 waktu Indonesia Barat. Nah ini mungkin bisa merayakannya di rumah dengan menyalakan kembang api. Ini dari, ini kita mengambil gambar dari atas gedung Berita 1 Plaza ya. Betul, ini tepat di atas kepala kita sebetulnya Cakri ya. Kalau kita lihat di sana begitu. Kemeriahan kembang api yang mungkin ini titik-titik perayaan tahun baru di Jakarta kita bisa melihatnya. Kalau misalnya kita mengarah ke, ini sepertinya mengarah ke utara Jakarta itu mungkin di kawasan Ancol ya. Kalau kita lihat sampai di sini begitu ya Cakri, makanya Anda mungkin juga bisa membayangkan pemirsa betapa besar dan meriahnya acara nyalaan kembang api begitu di sana. Ini saja belum waktunya sebetulnya, tapi sudah seperti itu Cakri. Bagaimana nanti kalau sudah tepat 00 waktu Indonesia Barat akan jauh lebih Semarang, lebih gemerlap begitu. Mungkin kita tidak usah jauh-jauh ke Jakarta Utara, kita bisa nanti kita lihat dari atas gedung kantor kita, kita bisa menikmati kembang api juga ya dari situ. Iya, betul. Kita tinggal naik satu lantai saja, sudah sampai begitu.